Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah bersama dengan Head of Research dari Pending Sekuritas, Nico Lawrence. Mas Nico, terima kasih banyak sudah hari bersama kami di IDX Sampling Bell. Ini kalau kita melihat pergerakan indeks yang sudah dibuka barusan itu memang nampaknya ada sedikit aura positif ya. Memang dari kemarin ditutup negatif, ini naiknya cukup signifikan. Apakah ini akan berlangsung seperti itu sepanjang hari atau Adam, lihatnya gimana? Kalau buat hari, kalau buat daily mungkin harusnya masih positif ya. Karena ini kan mainly banyak didorong juga dari sentimen positif dari US. Karena statement terakhir dari Powell, mereka kan menerapkan QE itu untuk mengatasi resesi itu tadi. Terus itu dari US. Dari China, itu mereka juga sudah banyak menerapkan kebijakan yang ising. Kayak contohnya buat barang-barang yang untuk buat kontrol virus, mereka tidak akan memberikan tarif di situ. Terus yang kedua adalah mereka juga akan menggelontorkan buat open market operation, 243 USD, miliar. Itu jadi sebenarnya juga jadi katas positif. Oke, jadi sebetulnya kan kalau kita bicara perdagangan secara internasional, kaitannya dengan virus corona itu lebih banyak karena khawatiran. Sebetulnya kan bukan hanya soal harga. Nah, ini apa yang akan lebih mempengaruhi? Apakah karena dengan tarif yang mungkin seperti Tiangkok lakukan itu akan memberikan satu bergening ya? Artinya orang khawatirannya menjadi turun karena harganya lebih murah atau mana yang akan lebih berpengaruh? Kalau dibilang sentimen sebenarnya enggak juga sih, Mas. Jadi karena sebenarnya kalau kita lihat Hubei dan Wuhan, itu kontribute 4% ke GDP China. Dan dari posisi itu mereka kayak central hub, jadi logistik itu harus lewat situ. Itu kalau bisa dibilang karena misalnya logistiknya agak turun, kelihatan banget harga komunitas turun. Batubara, copper, nickel, timah, itu turun semua. Jadi itu juga mainly, itu akan fundamentalnya juga akan turun. Makanya buat para ekonom, mereka udah cut estimate growth buat China. Itu kemarin roughly sekitar 5,7, 5,8 sampai 6,1 persen turun 30 basis point. Karena dia estimasi growth-nya cuma 5,4 sampai 5,7. Jadi itu, cuman bisa dibilang dengan adanya ini, itu bisa dibilang mengurangi kekhawatiran pasar. Dengan adanya dorongan terkait insurance debt. Jadi perusahaan-perusahaan yang terkena dampak corona itu akan dikasih pinjaman hutang dan juga akan dikasih insurance. Ada banyak sebenarnya katalis positif yang dilakukan pemerintah China. Kalau sentimentnya sendiri terhadap indeks, Anda bisa perkirakan minggu depan apakah akan bisa mencapai 6 ribu? Kalau buat minggu depan sebenarnya masih berat ya, maksudnya agak berat ya. Karena concern investor itu kan masih yang kayak dari concern luar negerinya juga ya. Ibaratnya apakah corona ini udah mulai teratasi atau enggak. Terus dalam negeri juga sebenarnya pressure masih ada terkait dari kasus-kasus reksadana. Karena kan sebenarnya buat beberapa aset management, mereka punya time range itu at least nanti buat mid-Februari mereka harus ada jualan likudasi. Jadi itu selling pressure-nya dari dalam domestik masih ada. Terus fokus investor juga sebenarnya dari dalam negeri ya. Maksudnya kan earnings release sudah keluar beberapa, contohnya kayak Unilever itu adalah consumer related. Itu kalau kita lihat revenue itu bisa dibilang cuma single digit. Padahal zaman-zaman 2013-2012 itu mereka bisa double digit. Jadi pressure terkait perlambatan ekonomi ini yang impact ke corporate earnings itu juga udah mulai kerasa. Apakah memang faktor rivalitas, persaingan, usaha yang membuat Unilever semakin kesini semakin jatuh sahabat? Iya, dari bayi bisnis mereka yang punya personal care dan food and refreshment itu kelihatan banget competitionnya. Margin udah agak relatifli ke squeeze, itu yang sebenarnya juga bikin earnings enggak begitu. Earnings sebenarnya naik ya, cuman itu bisa dibilang dari divestasi bisnis, itu yang bisnis spreadnya dia. Cuman kalau kita lihat dari core-core operation itu sebenarnya juga masih relatifli masih lemah, masih weak. Oke, tapi sektor consumer yang biasanya tahan banting ini masih layak untuk dikoleksi ya? Iya, kalau buat consumer kita buat favorable, sektor yang kita favor mungkin adalah salah satunya consumer ya. Cuman kita preferensinya mungkin lebih ke ICBP dan Indofood. Kemarin selling pressure cukup dalam, jadi mungkin concern investor adalah terkait akusisi dulu terhadap Indo Agri. Itu kan premium valuation dan itu avaliasi bisnis. Cuman kalau kita lihat bisnis yang company yang akan diakusisi itu bisa contribute sekitar 22 billion. Itu sama kayak bisnis nilusnya ICBP. Mereka ada di tujuh negara, mereka punya market share 50-90 persen. Jadi itu positif harusnya in the long run. Cuman itu terkait mungkin lebih karena sentimen. Dan kalau kita lihat kan ICBP by bisnis itu lebih terdiversifikasi ya. Mereka punya beverages, mereka punya coklat, mereka punya noodles. Dan Indofood positif, valuasi jauh lebih murah dibandingkan ICBP. 50 persen lebih murah price earnings. Lalu mereka punya CPO bisnis yang terakhirnya lagi positif. Jadi itu akan mitigasi kalau misalnya ada perlambatan lagi yang di sektor lainnya. Selain ICBP atau INDF yang layak untuk dikoleksi, saham-saham apa lainnya yang Anda rekomendasikan hari ini. Tapi jawabannya ditundra dulu. Mereka bisa kita kembali, saham apa saja yang bisa Anda koleksi hari ini, simak ulasannya usai.